Oke guys, sekarang kita akan mengganti kampas kopling ini, ini mangkok koplingnya Nah ini kita ganti sama punya Honda guys, kita ganti sama punya Honda, ini Honda Beat David Karbu, van V sama yang ini, karena kalau yang Ori, yang Ori Mio itu harus sama plat ini guys, harus sama plat ini harganya sekitar Rp300.000an sedangkan kalau pakai yang ini, ini harganya Rp150.000an tapi udah Ori guys Ini kita buka dulu guys, ini kampas koplingnya Honda Beat, Ori, Ori Honda, kita buka Ini persis sekali bentuknya sama, ini Beat Karbu ya guys Oke sekarang kita buka dulu yang ini, kita buka dulu pertama-tama kita buka ini pairnya dulu guys pasang kurung-kurung bukanya gampang ini kita singkirin, terus kita buka ini ada ada pin disini guys ini ada ring juga, jangan sampai hilang ini fit nya seperti ini guys ini ada ring juga, jangan sampai hilang kita simpan di sini guys biar enggak hilang guys kita buka dulu yang sebelah sini pinnya ada tiga jadi kita buka dulu semua pin yang sampai pinnya hilang ini ada ring tiga buah ini kita tarik lagi ini tinggal tarik aja deh ini ada karet jangan sampai hilang garetnya di sini guys ada ring karet gitu sekarang kita pasangkan ini yang dari single pnv ya ini punya bit sudah satu lagi udah selesai ini yang lamanya tinggal kita pasang kembali pernya guys ini kampasnya lebih tebal dan lebih bagus misalnya gitu kita pasang lagi yang satu lagi satu lagi guys udah kepasang ini baru ya guys baru yang ini lama udah licin makanya udah mulai tipis juga nanti kemudian tinggal kita pasang ke mangkuk kopling yang ada di dalam guys oke mantap sekali ini yang lamanya yang lamanya kita simpan dulu guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih